Rusia masih melancarkan serangannya ke Ukraina bahkan semakin intensif. Negeri beruang putih berusaha merebut kota Avdivka di bagian timur Ukraina. Pasukan Rusia melancarkan serangan darat dan udara di kota tersebut sejak pertengahan Oktober. Kepala Administrasi Militer Avdivka, Vitality Barabash, mengatakan banyak bangunan hancur, bahkan tidak ada satupun yang kondisinya utuh. Sebagian besar pertempuran terfokus pada kawasan industri dan pabrik kokas. Sebelumnya, Barabash mengatakan pasukan Ukraina dalam beberapa hari terakhir telah memukul mundur pasukan Rusia di dekat Stepov, sebuah desa di barat laut Avdivka, dan menahan mereka di dekat jalur kereta api. Avdivka sempat dikuasai pada 2014 oleh kelompok separatis yang dibiayai Rusia yang merebut sebagian besar wilayah timur Ukraina.